Intro Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang menggelar bazar dan pentas seni di lapangan Pamedan mulai tanggal 2 hingga 3 Mei 2023. Beginilah suasana peresmian bazar Hardiknas yang diresmikan oleh Wali Kota Tanjung Pinang Rahma pada selasa pagi. Belasan stan ini berasal dari perwakilan sekolah yang ada di Kota Tanjung Pinang. Pada peringatan Hardiknas tahun ini, setiap perwakilan sekolah menampilkan berbagai pameran dan produk karya para siswa maupun tenaga pendidik. Seperti pameran berbagai teknologi, produk desain baju, hingga pameran prestasi berupa piala yang diraih oleh masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Endang Susilawati, mengatakan kegiatan bazar ini sebagai bentuk kreativitas tenaga pendidik di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Selain itu juga, distik Tanjung Pinang mengganding sekolah menengah kejuruan untuk membuka stan agar sebagai pengetahuan bagi siswa SMP yang akan melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Tentu tidak berhenti sampai di SMP. Ketika peserta didik kita ingin melanjutkan kemana, kami butuh ke SMK menjelaskan apa produk di SMK mereka. Jadi ada kesengambungan kalau anak-anak yang hobinya apa. Mau seneng ke arah pariwisata, berarti ada SMK, ada SMK Negeri 2. Kalau butuh yang teknik-teknik, SMK Negeri 2. Kemudian SMK Negeri 1 ada masalah perdagangan, akutansi, akutansi perkantoran. Jadi biar sejalan, dikolaborasi yang dibangun untuk menciptakan profil pelajar dan kesilang. Tidak hanya pameran bazar, pada kegiatan ini juga terdapat panggung pentas seni yang menampilkan kreativitas anak peserta didik dan tenaga pendidik.